Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak kami yang berbahagia Salam sejahtera buat anda semuanya Jumpa lagi dengan bapak dalam pembelajaran Pemetaan lahan kelas 11 Akrobisnis Tenaman Perkebunan Anak kami yang berbahagia Apa kabar semuanya Harapan kami semuanya Semoga anda selalu dalam keadaan sehat Dan menjaga stamina Semoga anda menjadi generasi-generasi penerus bangsa Anak kami yang berbahagia Di dalam pemetaan lahan kelas 11 ini Bapak akan menyajikan kepada anak anda Untuk topik yang pertamanya Topik yang pertamanya itu Adalah topik yang diambil dari KD 3.1 KD 3.1 adalah Memahami prinsip dasar dari Pemetaan lahan Prinsip supaya pemetaan lahan ini Harus anda pahami secara detail Sehingga nanti anak-anak dan semuanya Bisa memahami Bisa mempelajari tentang pemetaan lahan Kemudian Keterampilan yang perlu anda peroleh Dalam 4.1 Adalah anda bisa menunjukkan Bagaimana prinsip dasar Daripada supaya pemetaan lahan tersebut Lahan yang kita supaya adalah Lahan pertanian Ini anda harus tunjukkan Nah di dalam Pemetaan lahan ini Dalam pembelajaran ini Tujuan kita adalah Melalui literasi Melalui anda membaca Melalui anda memahami kondisi alam Ananda peserta diri Dapat adik katanya Melakukan pemetaan lahan Secara mendiri Baik di rumah Maupun di lingkungan anda Tetapi harus dilakukan Dengan ramah lingkungan Tidak boleh sembarangan Dan tidak boleh menghabisi Daripada lingkungan Kita harus menjaga Melestarikan lingkungan hidup kita Pemetaan lahan Apa itu pemetaan lahan? Si Sultan Sistem Informasi Sumber Daya Lahan Pertanian Adalah penyediaan data Sumber Daya Lahan Pertanian Di Indonesia Si Sultan Menyediakan data Dan informasi Geospasial Yaitu peta tanah Peta kesuaran lahan Komunikasi strategis Sekala satu Saat berbandingan Wow Pemetaan lahan ini Menjadi pertanyaan buat kita Apa itu pemetaan lahan? Pemetaan lahan ini Anda harus tahu Adalah merupakan Salah satu ilmu Dan teknologi Untuk menentukan Bagaimana relatif Suatu titik Baik di atas Maupun di bawah Daripada permukaan bumi kita ini Jadi Di permukaan bumi kita ini Baik di atas Maupun di bawahnya Kita menentukan titiknya Titik apa? Titik daripada Sumber daya alam kita Untuk mengolah lahan pertanian Maka kita perlu seni Seni yang kita gunakan Teknologi yang kita gunakan Adalah pemetaan lahan Sebelum kita mengolah Lahan pertanian Menjadi lahan yang begitu bagus Untuk yang kita olah Anak-anak kami yang berbahagia Di dalam pemetaan lahan ini Kita tentu bertanya-bertanya Apa itu kegunaannya? Kegunaan daripada kita mempelajari Pemetaan lahan ini diantaranya Satu Pemetaan lahan ini Bisa digunakan untuk menentukan Tinggi dan rendahnya Daripada permukaan bumi Kita tahu Bumi kita ini relatif Tidak akan pernah Hati katanya Itu datar selama-lamanya Dia akan Ada tinggi Ada gunung Ada bukit Untuk menentukannya itu Maka Anda lakukan Surpi pemetaan lahan Guna pertama adalah Untuk menentukan Tinggi rendahnya Permukaan bumi kita Permukaan bumi kita Apa yang ditentukan Di tinggi tinggi rendahnya Adalah permukaan tanah Dan permukaan air Air selalu datar Dimanapun dia ditemani empati Maka dia selalu datar Yang kedua Gunanya yang kedua adalah Untuk mencari luas Lahan yang akan kita olah Lahan yang kita olah Maka harus kita cari luasnya Dengan menggunakan Pemetaan lahan Inilah kegunaannya Kegunaan yang ketiga Ingin membuat bangunan Membuat Arti katanya Bagaimana Arsiteknya yang bagus Baik bangunannya Di permukaan Bumi yang datar Maupun permukaan Bumi kita Yang boleh dikatakan Bumi yang datar Maka butuh arsitek Inilah kegunaan Dari pemetaan lahan Apa lagi gunanya lainnya Oh banyak Bukan ini aja Silahkan Anda cari Di referensi Referensi lainnya Ananda kami yang berbahagia Pemetaan lahan ini Mempunyai bermacam-macam jenis Di antaranya Pemetaan lahan Untuk hidrologi Untuk permukaan air Di bawah air kita Banyak bahan tambang Maka harus dipetakan Menggunakan pemetaan lahan Kemudian untuk Bentuk Bumi yang datar Terima kasih telah mengembang Sampai jumpa di bawah Terima kasih. 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 Terima kasih.